selamat datang di bacaan hari ini hari jumat tanggal 7 oktober tahun 2022 selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua zodiac ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini hari ini pukul 12 yang waktu indonesia bagian barat bulan sudah ada di 9 derajat 35 menit Pisces dan kalau kita lihat disini dia tidak membuat transit khusus dia hanya ada di Pisces Pisces biasanya energinya lebih ke dalam diri sendiri lebih mengedepankan penghayatan lebih tenang dan mungkin lebih dreamy lebih santai barangkali kalau kita masuk dalam kegiatan disini bulan conjunction dengan Juno Retro yang ada di 8 derajat 48 menit di pukul 12 yang waktu indonesia bagian barat dan masih membuat train yang sudah ada sejak lama yaitu antara Juno South North dan Palas Athena jadi kalau penggambarannya disini adalah tanpa bulan itu artinya kita sedang berstrategi untuk mendapatkan kontrak yang paling menguntungkan paling yang terbaik dan kita belajar dari pengalaman bagaimana menentukan pasal-pasal dalam kontrak tersebut itu tadi saya mengatakannya adalah yang sangat teknis tentu saja ini tidak harus terkait hal yang sangat teknis tetapi seperti kita sudah belajar banyak dari hubungan ini di masa lalu kita tahu persis kalau kita mengambil tindakan ini mengambil keputusan ini maka konsekuensinya seperti ini dan kemungkinan besar kalau tidak ada yang berubah di lingkungan lain gitu ya maka ini akan terjadi lagi dan oleh sebab itu untuk untuk kita mendapatkan apa yang paling kita inginkan maka kita berstrategi agar hubungan kita yang ke depan sesuai dengan keinginan kita dan tampaknya karena bulan itu conjunction dengan Juno kita tuh sebenarnya ingin seal the deal gitu loh seal the deal jadi apapun bentuk kontrak bisa dalam bentuk komunikasi awal jadi kan kontrak itu kan perjanjian tapi perjanjian kan pada intinya adalah minimal dua pihak dua pihak yang mengutarakan maksudnya pihak lain mengutarakan maksudnya juga atau menerima atau menolak apa yang menjadi maksud dari yang lainnya tapi karena ada kaitannya juga dengan palas atina maka saya melihat disini komunikasinya sangat verbal sangat verbal tetapi masing-masing ingin mendapatkan hasil yang terbaik jadi kalau saya melihat masing-masing belajar dari pengalaman masa lalu untuk mencoba mendapatkan keuntungan yang terbanyak iya ini seal the deal komunikasi yang sifatnya formal supaya kontrak itu terjadi apapun maknanya very soon kayaknya memang ini kontrak yang sudah lama tapi yang jelas transit antara Juno South Node dan either dengan Lilith atau dengan palas atina karena itu juga sedang dekat itu sudah terjadi cukup lama jadi kalau menurut saya pada akhirnya kontraknya atau perjanjiannya kesepakatannya semakin terlihat jelas disini ada tiga kartu yang sudah loncat diambil dan yang loncat yang pertama adalah I breathe deeply knowing that all is well in my universe ini kartu previous event peace damai jadi dia ada di dalam bulan tenang tidur tapi sebenarnya bulan itu juga berada di dalam matahari ini penggambaran bahwa kita lengkap abundance kita lihat buah-buahannya segar all my needs are met above and beyond my greatest expectation jadi kayaknya yang diupayakan mungkin udah lebih dari sebulan menyiapkan perjanjian ini worth it gitu diupayakan semaksimal mungkin supaya terjadi hal yang menguntungkan dan the best is yet to come jadi believe kita percaya bahwa apa yang kita lakukan kita upayakan dengan super hati-hati dengan penuh kesabaran itu menghasilkan jawaban yang paling kita inginkan ke depan ini ada dua sepuluh ya jadi hari ini sebenarnya memang kita ingin istirahat kita ingin komunikasi lebih banyak dengan anggota keluarga kita tapi sepertinya memang ada masalah ada aja gitu ya kita mungkin udah rencana mau jalan kemana atau mau kalau tadi mungkin kita ingin shopping kita istirahat tapi kayaknya somehow salah satu begitu fokus dengan diri sendiri sehingga yang lainnya agak keberatan jadi misalnya sama-sama yuk janji yuk kita ke spa misalnya tapi aku pengen beli sepatu gitu ya sebenarnya saya gak pengen beli sepatu tapi yaudah disini saya temenin pas ketika beli sepatu ini saya contoh ya yang ingin beli sepatu itu rewel banget semua tempat didatangi dan gak ada yang diinginkan atau gitu ya atau justru belanja terlalu banyak sehingga yang menemani yang tadinya mau berbaik hati hanya menemani itu menjadi kebebanan udah lama harus mendengarkan kemudian membawa barang-barangnya misalnya seperti itu tentu saja itu tadi adalah contoh yang sangat sangat pribadi saya gitu ya tapi kita bisa dapat energinya adalah selain kita merasa seal the deal tadi ya kita dapat percaya bahwa sesuatu akan baik ke depan tapi sebagian barangkali juga sudah merasakan bahwa yang namanya kontrak itu sama dengan tanggung jawab dan ekstra ekstra beban dan tapi kalau itu dilakukan dengan penuh cinta tadi kan gak harus gak harus ke belanja gitu misalnya ada hal lain gitu misalnya dalam hal menulis dalam hal membuat perencanaan forecasting something like that tapi kerasa bahwa yang satunya apa ya kontribusinya itu lebih sedikit dari yang lain tetapi pada dasarnya memang ingin berkembang bersama what you give out always comes back to you one way or another so take care that your thoughts and action are loving and kind jadi kalau kita ngerasa tadi kan saya ambil contohnya adalah akhirnya shopping dan kita selain cuman dapat capeknya aja gitu ya gak ada yang buat kita tetapi somehow hubungan ini worth it gitu ya untuk diperjuangkan toh kalau kita berbaik hati ke dia sekarang dan rasanya kita gak mendapatkan sesuatu sekarang sesuatu yang kita berikan itu akan kembali ke kita harapannya tentu dari orang tersebut tetapi kan kita udah belajar bahwa energi kebaikan kita itu akan kembali ke kita dari siapapun sumbernya it doesn't matter jadi jaga pikiran kita jangan sampai kita apa ya take it for granted lagi gitu ya hobi banget ngomel-ngomel terus gak gak seneng ini gak seneng itu gak puas ini gak puas itu tanpa kita berpikir bahwa sebenarnya di pihak lain juga sebenarnya sama pengorbanannya dengan kita dan kalau sudah terlanjur kita mengeluh mereka tahu dan mereka merasa membebani maka kan kedepannya dia gak akan minta bantuan lagi dan kita kehilangan teman kan seperti itu oke wanita indra saya disini semoga membantu selamat dan cahaya terima kasih